Intro Selamat siang Expo Subdate bersama saya Sasa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Jember Jawa Timur Pemberangkatan jemaah ibadah umroh yang dilakukan oleh salah satu agensi dilepas keluarga para jemaah dengan suka cita Diringi sholawat dan doa oleh Santri Ponpes Salafiyah Shafi'iyah Asyariah Keberangkatan tersebut juga terpantau langsung oleh salah satu anggota DPRT Kabupaten Jember M. Khalil Asyari Ibadah umroh merupakan impian utama bagi masyarakat Tak terlepas juga dengan masyarakat suku Madura Ter sedikit dari mereka menyisikan sebagian penghasilan hariannya untuk disimpan demi impian tersebut Salah satu agensi pemberangkatan ibadah umroh mengakomodir jemaah dari Kabupaten Jember yang didominasi suku Madura M. Khalil Asyari, anggota DPRT Kabupaten Jember menyatakan harapannya perihal pemberangkatan ibadah umroh di masa pandemi Yang berbeda dengan saat belum adanya pandemi COVID-19 Waktu umroh yang hanya 21 hari terbagi menjadi beberapa pengkotakan 6 hari di Madinah dan 4 hari di Mekah Selebihnya adalah masa karantina Harapannya agar jemaah dapat melewati beberapa prosedur COVID-19 dengan lancar Demikian masyarakat tidak serta-merta hanya untuk melaksanakan ibadah umroh saja Tetapi masih harus menyisihkan tabungannya untuk keperluan yang lain dalam rangka proses mulai pemberangkatan Keluarga yang ditinggalkan serta proses kepulangan jemaah umroh nanti Dan hal tersebut merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Madura Kabupaten Jember Tradisi tersebut dilakukan 3 kali Yakni sebelum berangkat, saat umroh dan setelah tiba dari tanah suci Sebelum berangkat umroh, calon jemaah haji biasanya menggelar selamatan Dengan mengundang semua keluarga, tetangga, dan ulama dalam sebuah doa bersama Kegiatan itu tujuannya sebagai tanda syukur bahwa tidak semua orang Baik yang memiliki harta lebih, kesehatan, dan waktu dapat menunaikan ibadah umroh Berdoa bersama keluarga sebelum keberangkatan umroh Pada saat jemaah berangkat umroh diantar oleh masyarakat, para kerabat, dan keluarga ke tempat di mana jemaah dilepas oleh agensi Biasanya para pengantar sudah disiapkan kendaraan Dan apabila tidak mencukupi, maka pengantar harus rela mengantar dengan kendaraan mereka masing-masing dengan suka rela Hari ini travel Panglima Express memberangkatkan kurang lebih 40 jemaah calon umroh Yang dikonvenir langsung di pondok santren Salafia, Safia, Asyaria, Gerardeli, Balung Ketempatan kami pun juga membawa jemaah Dan memang di masa pandemi ini tidak sama dengan masa-masa di luar pandemi Karena di masa pandemi ini memang waktu yang dibutuhkan di Tanah Suci itu tidak sama dengan di luar pandemi Sehingga jemaah itu memang dibutuhkan kesabaran Termasuk jemaah umroh ini kan waktunya hanya 21 hari Tapi itu pun di Tanah Suci, di Madinah itu hanya 6 hari 4 hari di hotel, 2 hari di ibadah Demikian juga di Mekah, 4 hari, 2 hari di hotel, 2 hari melakukan umroh Sehingga memang ada batasan-batasan Tapi mudah-mudahan yang penting jemaah ini sehat semua Bisa melaksanakan ibadah umroh ini dengan baik Mudah-mudahan seperti itu Dan juga mudah-mudahan semua jemaah ini ketika di PCR nanti semuanya negatif Sehingga bisa berangkat bersama-sama ke Tanah Suci, pulang pun juga bersama-sama Demikian laporan reporter ekspos update Sulam dan Diyah Ayusafitri menyampaikan informasi dari PP Salafia Syafi'ia Asyariah Balung Kabupaten Jember, Jawa Timur